Baru bebas dari penjara, dua penjambret di Surabaya, Jawa Timur kembali beraksi. Kali ini korbannya merupakan ibu rumah tangga yang dirampas kalunya di depan rumahnya. Kamera CCTV yang dipasang di Jalan Siwalan Kerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur ini merekam detik-detik penjambretan yang dilakukan dua residivis. Dengan perboncengan sepeda motor, pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang akan masuk rumah. Kondisi yang sepi dimanfaatkan para penjambret untuk merampas kalung yang dikenakan korban. Berbekal visual CCTV, tim anti-bandit Polsek Wonocolo berhasil mengidentifikasi kedua pelaku. Muhammad Anang Agus Fatoni dan Agung Kurniawan merupakan residivis jambret. Anang dan Agus diriku setelah menjual hasil kejahatannya di Situarjo, Jawa Timur. Selain menyita kalung milik korban, polisi juga menjadikan uang hasil penjualan kalung sebesar 1 juta rupiah dan motor yang digunakan pelaku saat beraksi sebagai barang bukti. Perhasilnya ditangkap oleh anggota kami ini, oleh Wonocolo, karena upaya yang sudah dilakukan baik itu terhadap lidik yang sekitaran maupun terhadap CCTV yang ada di sekitaran TKP tersebut. Kedua penjabret yang baru bebas dari penjara ini pun akan kembali dibuih dengan maksimal masa tahanan 9 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, INUS melaporkan.